Terima kasih. Mas Pernanda, Mbak Puan, Pak Segen, Pak Oli, dan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan, serta teman-teman yang hadir sekalian, izinkan saya untuk membaca pemenangan pemilu. Satu, Rekernas 2 PDI Perjuangan menetapkan strategi dan kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong yang bertumpu pada kekuatan mesin partai yang segera ditetapkan dalam peraturan partai. Dua, Rekernas Partai merekomendasikan penjempurnaan sistem rekrutmen dan seleksi calon, Anggota DPR RI, DPD RI RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kopaten Kota, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah partai. Penjempurnaan kualitas kader dilakukan melalui seleksi calon berdasarkan psikotest kaderisasi di sekolah partai dan penugasan kader partai. Atas dasar hal tersebut, maka proses penjaringan dan penetapan daftar calon anggota legislatif di seluruh tingkatan dimulai pada bulan Agustus 2022. Tiga, Rekernas Dua Partai menegaskan komitmen seluruh jajaran Dewan Pimpinan Partai untuk terlibat secara aktif mengikuti seluruh ketentuan tahapan pemilu secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab yang dimulai dari tahapan pendaftaran verifikasi partai politik beserta pemilu. Hingga pemungutan, penghitungan, rekapulasi suara, dan penetapan hasil pemilu sentak 2004, tahapan pemilu tersebut dilaksanakan secara efisien, akuntabel, termasuk mengedepankan keselamatan penyelenggara pemilu. Pemilu, Rekernas Dua Partai meminta pemerintah untuk memberi keluasan waktu hingga tahun 2025 untuk menyelesaikan segala permasalahan dan status pegawai honorer yang bekerja di institusi penyelenggara pemilu termasuk di pemerintah provinsi dan kopaten kota. Empat, Rekernas Dua Partai mendorong peningkatan kualitas pemilu berkaitan dengan hal tersebut, sistem dan pelaksanaan pemilu wajib menjamin terpenuhnya hak konstitusional warga negara untuk memilih diantaranya melalui daftar pemilih yang akurat dan terjaganya integritas penyelenggara pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan yang meriah. Silahkan diserahkan kepada Ibu Ketua Umum. Ini Gubernur Kalimantan Tengah kita ini memang pendiem, tapi diem-diem menghanyutkan. Baik, selanjutnya kita bergerak ke Bali. Ini karena Pak Wayan Koster itu harus memimpin rapat koordinasi di Bali, jadi izin. Karena itulah untuk agenda strategis partai dibacakan oleh Dewa Made Mahayatnya. Dipersilahkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!